hai 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 teman-teman ketemu lagi dengan aku seti nafina kali ini aku mau berbagai resep cara membuat puding nutrijel penasaran yuk terus atur sampai selesai untuk cara pertama aku siapin gula pasir setengah gelas setelah itu aku siapin panci ya jadi langsung aku tuang ke pancinya aku doang gula pasirnya setelah itu aku masukin nutrijel rasa coklat satu saset setelah itu aku pakai cocolatos coklatos jadi coklatos yang coklat ini berarti ya buat penambah rasa coklatnya kalau misalkan kalian mau pakai drink beng-beng juga bisa setelah itu aku masukin susu kental manisnya aku yang coklat ya karena disini kan aku memang bikin puding coklat jadi semuanya yang coklat aku pakai tiga saset ya Hai setelah itu aku tambahin air aku pakai 3 setengah gelas ya Hai 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 mapped setelah itu aku aduk dulu jadi biar rantai biar nanti gak ngegumpal nah jadi seperti ini ya sampai rata setelah itu aku mau masak pakai api sedang aja ya jadi jangan terlalu besar dan jangan lupa untuk selalu diaduk nah jadi aduk diaduk terus seperti ini sampai benar-benar rata dan gak ada bagian yang ngegumpal selamat menikmati nah sambil menonton jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share video aku ya biar kalian gak ketinggalan resep-resep dari aku yang lainnya nah kalau udah rata seperti ini gak apa-apa kita gak aduk karena memang kan sudah rata nah setelah itu setelah mendidih seperti ini kita aduk sebentar dan lalu dan langsung matiin kompornya nah kalau udah seperti ini aku matiin ya aku dimain sebentar lalu aku angkat dan aku pindahin ke tempat untuk cetakannya nah habis itu aku mau bikin velaknya jadi aku disini pakai air sedelas aja nah aku tuang semua satu saset ya jadi disini untuk airnya memang sedikit karena ini kan biar kental kalau misalkan terlalu cair nanti kurang enak rasanya dan disini aku masak sekitar 5 menit aja jadi gak terlalu lama cukup rata dan dan lembut di aja dia sudah matang ya setelah itu aku siap siapin piring ini untuk pudingnya sudah dingin ini untuk velaknya aku mau pindahin ke piring nah ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya ini bener-bener enak banget dan cocok banget untuk kalian coba aku mau tuang velaknya di atasnya jadi biar lebih enak untuk dimakan dan gampang untuk makannya nah jadi seperti ini ya untuk velaknya kental kalau saya lebih suka kental jadi gak terlalu cair oke setelah ini aku mau coba pudinya nah ini bener-bener enak banget teman-teman nutrijel bisa dibikin puding dengan cara yang gampang banget mudah dan simple banget buat kalian ikutin oke thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati